Halo bos I'm so sorry first of all I'm today to just myself Oh yeah my name is putu suara tahu ya solusi paling niat di Los Santos di kotanya untuk bantu membangun interior yang sebenarnya harusnya bisa exterior juga yaitu pekerjaan builder jadi niatnya di builder itu ternyata cuma niat untuk membantu membangun kota karena di builder itu gajinya tidak menghasilkan untuk di awal-awalnya karena kalau belum punya nama itu malah bisa jadi minus tapi kalau udah punya brand sendiri sampai nanti besar dan butuh waktu yang bertahun-tahun baru deh nanti bisa menghasilkan dan bisa bertahan lama tempat untuk joye nya disini si biasanya karena dia legal dan ya di pusat kotanya terhimpit antara kantor polisi dengan rumah sakit ya tapi mengecewakannya gajinya malah kecil jadi sedih di kantongnya kadang merasa rugi kalau soal eksterior seperti pagar besi seperti ini juga ya banyak lagi eksterior lainnya yang sebenarnya hanya untuk untuk orang yang hebat-hebat ya donator jadi disini kurang pengaruh sih sebenarnya builder karena builder itu cuma satu yang dipakai di kuota bos sisanya ya sengsara itu pun yang cuma satu kerjanya gak dapat untung bos malah cuma cari nama dan kalau lagi hitung profit bukan profit tapi rugi karena saingannya juga banyak dan akhirnya pekerjaannya masih gini ya terus semua builder dan buildernya cuma satu orang tapi aduh ternyata persaingan jadi builder itu berat terus tuntutannya saat mengatur desain interior itu tempatnya harus cocok kan semuanya harus sesuai di mata di mata pemesannya sih pelanggannya tapi kadang itu di pintu masuk dipasangi objek nutupin malah gak bisa keluar orangnya kejubak di dalam dan akhirnya ya itu sih paling pengalaman paling aneh sih jadi jadi ya pokoknya ini builder ini pekerjaan seni tapi aduh susah untuk untuk gimana ya senangnya bahas karena senangnya hanya di ya pelanggannya aja kalau kerja builder itu sebenarnya rugi kalau apalagi banyak orang di saat yang sama mengabdi untuk jadi builder di kota dan akhirnya ya komponennya jadi korban dan ini adalah ulah pemasangan objek yang bikin kejepit karena enggak laku jadi builder desain interior di rumah tukang pasang interior sekarang ke bagaimana tukang bikin interior tadi kan pasang sekarang bikin interior juga ngiklan kalau sering ngiklan kan biasanya langsung jadi terkenal itu nama builder sekarang kalau diiklankan bukan mengasang tapi bikin itu khusus di toko furniture kan nah di toko furniture itu melelang pekerjaan hanya untuk satu orang jadi aduh stay alone lagi jadi ternyata toko furniture bahkan bisa mempekerjakan owner sendiri jadi ya lagi-lagi builder disini menganggur dan hanya bersedia untuk berkorban lagi demi kota Los Santos yang indah ya ini adalah dia toko furniture di Los Santos paling strategis jadi kalau untuk sekedar ngerasain jadi builder sih bisa magang di toko furniture atau di sebuah perumahan dalam artian berkorban builder berkorban waduh dan juga ya pokoknya gitu aja sih pengabdian di Los Santos paling terasa ya cuma di builder aja bos memang memang sih rugi dalam saat laku banget tapi ya kalau disebut nama yang berjuang untuk memperindah Los Santos ya pasti ketahuan kan karena rutin di iklan di iklan ditanya siapa yang butuh builder atau dicari builder atau apakah ada toko furniture yang buka luongan dan ini contohnya rumah yang butuh builder butuh bantuan sentuhan builder supaya tidak ya seperti ini terbelangkai kan baru dibangun baru fondasi fondasinya saja jadi designer builder itu seninya memang luar biasa dan dibutuhkan kalau tidak ada yang ingin ya gitu builder berdas berdas